Oke ya, untuk kali ini kita akan membahas mengenai permohonan perwalian anak di pengadilan Karena ada pertanyaan bagaimana tata cara untuk mengajukan permohonan perwalian anak di pengadilan Jadi perwalian anak di pengadilan ini ketika anaknya di bawah umur Posisi anak di bawah umur, setelah itu orang tuanya meninggal dunia Atau walinya sudah gak ada Dan memiliki harta, penguasaannya gak bisa Keberlanjutannya, pendidikannya seperti apa dan sebagainya Karena di aturan dan regulasi yang ada Di regulasi yang ada itu harus ditetapkan oleh hakim Jadi walinya harus ditetapkan oleh hakim Yang pertama untuk wali ketika ayahnya meninggal berarti walinya ke ibunya Atau ibunya meninggal ke ayahnya Namun ketika keduanya meninggal berarti berdasarkan wasiat Ketika gak ada wasiat berarti harus ditetapkan oleh majlis hakim Dan berdasarkan hal tersebut maka harus diajukan permohonan ke pengadilan Untuk penentuan siapa? Walinya Untuk walinya biasanya nanti juga bisa ditentukan ke pamannya Atau orang terdekatnya Atau orang terpercayanya Atau siapapun yang mengajukan sebagai walinya Untuk walinya ini berarti juga harus menguasai juga Memberikan biaya pendidikan juga Mengatur mengolah keuangan juga Yang harta yang ditinggalkan juga Karena posisi anak tersebut masih belum dewasa Sesuai dengan aturan Kalau kita lihat undang-undang anak Belum 18 tahun Kalau kita lihat undang-undang perdata Berarti posisinya masih belum kawin Atau belum 19 tahun Atau kita lihat di kompilasi hukum Islam Berarti posisinya di pasal 9 Itu belum dewasa adalah belum 21 tahun Kalau kita lihat di KHI ya Seperti itu Di undang-undang perkahwinan belum 18 tahun Seperti itu berarti belum nikah Seperti itu ya Jadi harus diajukan permohonan ke pengadilan Mengenai permohonan perwalian Seperti itu Untuk permohonannya Anda tinggal datang saja ke pengadilan negeri Anda bisa cari pengacara Atau kita dampingi menjadi pengacaranya Juga bisa kalau Anda bingung ya Anda buat permohonannya Permohonannya mengenai kronologinya Siapa Anda Sebagai walinya Kenapa kok Anda Itu Anda jelaskan di positanya Setelah itu nanti mintakan kepada masjid-masjid hakim Di petitumnya ya Anda ingin menjadi wali atas nama anak ini Atas nama saudara ini Dan lain sebagainya Ya seperti itu Setelah itu Anda siapkan berkas-berkasnya saja Untuk berkas-berkasnya hanya berkas-berkas umum ya KTP KK Akte kelahiran Akte kawin Akte kematian Dan lain sebagainya Kalau ada wasiat juga Anda bisa cantumkan juga Kalau wasiatnya di bawah tangan kan Berarti tetap harus ke pengadilan juga Seperti itu Nanti Langsung bawa saksi aja Untuk prosedur sidangnya Nanti biar diatur oleh masjid-masjid hakim Atau ditentukan oleh masjid-masjid hakim Untuk permohonannya Jika Anda bingung Nanti juga Kita bisa bantu Ya Untuk yang mengalami kasus seperti ini Anda bisa konsultasi Ke nomor whatsapp yang ada di Video Atau di Link deskripsi video Nanti akan kita bantu Saya pikir itu cukup Seperti biasa Semoga bermanfaat Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih